Kita beralih ke sektor pasar modal, pembesar aksi rali indeks harga saham gabungan atau IHSG masih terus berlanjut hingga jelang penutupan perdagangan sore ini. Terpantau 220 emiten menguat, 210 emiten melemah, dan 107 emiten bergerak stagnan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, faktor apa saja yang berpengaruh pada pergerakan bursa saham dan nilai tukar rupiah, kita bergabung dengan Mercy Wijaya, langsung dari Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa saja faktor pendorong indeks harga saham gabungan hingga saat ini menguat lebih dari 0,26% dan apa saja prediksi untuk esok hari? Ya adek, memang indeks harga saham gabungan hari ini berhasil mempertahankan performanya untuk tetap berada di zona positif. Dan kita tahu bahwa sekarang penguatan terjadi sebesar 0,3% atau sebesar 18 basis point ke level 6.469. Analis Bina Arta Sekuritas, Navan Ajigusta melihat penguatan indeks harga saham gabungan hari ini disebabkan oleh penguatan rupiah yang terus terjadi sehingga konfiden pasar pada bursa Indonesia semakin menguat. Selain itu, analis juga melihat adanya kenaikan harga komoditas yang jadi jagoan ekspor Indonesia. Di antaranya harga minyak sawit mentah atau CPO dan harga batu bara jenis Newcastle yang menguat. Hal ini juga membantu penguatan kinerja IHSG hari ini karena membantu konfiden pasar untuk membeli emiten-emiten saham di sektor energi dan tambang. Sementara itu net buy asing atau aksi beli bersih oleh investor asing tercatat positif sampai saat ini, yaitu sebesar 131 miliar rupiah. Memang ini merupakan salah satu kinerja perbaikan dari IHSG kemarin yang lebih banyak investor asing ini melakukan aksi jual daripada aksi beli. Meski demikian, net buy asing atau pembelian saham oleh investor asing ini masih belum cukup tinggi karena secara teknikal indikator stokastik dan RSI menunjukkan adanya overbought. Atau investor asing ini sudah mulai jenuh untuk membeli saham di bursa efek Indonesia. Meski demikian, besok analis dari Panin Sekuritas William Hartanto melihat IHSG masih berpotensi untuk menguat di rentang support 6.420 sampai resisten 6.500. Demikian adek. Ya lalu bagaimana dengan pergerakan rupiah dan prediksi esok hari? Ya rupiah hari ini masih menunjukkan keperkasaannya terhadap dolar Amerika Serikat. Selain karena turunnya harga minyak dunia, pengamat valuta asing Ibrahim Emas ini masih melihat bahwa ada faktor dari domestik juga yang membantu penguatan rupiah pada hari ini. Di antaranya adalah kebijakan dari Bank Indonesia untuk menerapkan operasi pasar terbuka atau OPT. Nah kita tahu bahwa OPT ini merupakan operasi moneter yang merupakan kontraksi ekspansi likuiditas secara aktif. Dan OPT ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pengelolaan likuiditas perbankan. Namun Ibrahim Emas ini juga mengatakan bahwa penguatan rupiah pada hari ini tidak terjadi terlalu signifikan atau penguatannya masih terbatas. Sentimen negatif pada rupiah pada hari ini berasal dari negeri Paman SEM atau Amerika Serikat. Kita tahu bahwa hari ini Amerika Serikat masih melanjutkan government shutdown atau penutupan pemerintahan parsial di Amerika Serikat dan memasuki hari ke-33 atau yang terpanjang sepanjang sejarah modern. Hal ini berdasarkan penelitian bahwa penutupan pemerintahan Amerika Serikat ini mampu memperlambat perekonomian Amerika Serikat. Selama satu minggu government shutdown, ekonomi Amerika Serikat akan tereduksi sebesar 0,1%. Dan jika ini terus berlanjut sampai kuartal 1 tahun 2019, maka perekonomian Amerika Serikat diprediksi bisa mencapai 0% pertumbuhannya. Dan tentunya ini akan berdampak pada ekonomi global sehingga pelaku pasar ini mulai khawatir dan meletakkan uangnya di mata uang yang aman yaitu dolar Amerika Serikat. Dan hal inilah yang menjadi perhatian atau sentimen negatif dari pergerakan rupiah yang tidak menguat terlalu signifikan pada hari ini. Namun besok rupiah masih diprediksi untuk bergerak menguat di level 14.076 rupiah dan resistennya 14.210 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian yang dapat kami lamporkan dari lantai bursa. Ade kembali ke Anda di studio. Iya artinya para trader mata uang bisa memanfaatkan dari isu perang dagang maupun isu government shutdown sebagai peluang ataupun mungkin bisa menjadi sentimen negatif. Tinggal bagaimana cara melihat peluang di antara dua hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih.